Intro Baik, saya akan langsung ke PowerPoint saya. Intinya saya dan Pak Bintang nanti akan membahas hal yang sama, yaitu kami akan saling melengkapi tentang bagaimana sih tadi perkembangan teknologi digital itu mempengaruhi industri, industri komunikasi, merubah cara pandang kita tentang apa itu konglomerasi media di era digital saat ini. Pertama-tama saya ingin mengkaji ini dengan menggunakan konsep yang saya tarik dari industrial convergence. Tapi sebelum saya ke konsep industrial convergence atau konvergensi industri, saya akan memulai dari konsep konvergensi teknologi dulu. Konsep ini cukup ramai dibicarakan sekitar 10 tahun yang lalu, tahun 2012-an ini bumi kata-kata ini. Apa itu konvergensi di sektor media dan telekomunikasi. Nah secara teknologi yang dimaksud dengan konvergensi itu sebetulnya adalah suatu proses di mana terjadi peleburan teknologi. Teknologi yang awalnya terpisah, awalnya itu biasa kita memiliki terpisah, misalnya teknologi teleponi dengan teknologi broadcasting atau penyiaran. Pesawat televisi itu biasa kita pahami terpisah, tapi karena perkembangan kemajuan teknologi bisa disatukan ke dalam satu device, ke dalam satu alatnya. Nah kalau menurut Lutzer sebetulnya tahapan konvergensi itu yang mulai duluan adalah sektor telekomunikasi, bukan media. Kalau kita lacak sejarahnya. Jadi sektor telekomunikasi yang lebih duluan melakukan digitalisasi layanannya. Dari telepon kabel sampai kita memiliki HP seluler, belum layar sentuh ya, HP seluler yang masih tombol, itu sudah merupakan bentuk konvergensi. Tapi di sektor telekomunikasi, di mana teknologi telekomunikasi melebur dengan teknologi komputing, komputer menjadi telematik, between telecommunication and informatics. Nah pada tahap selanjutnya, terjadi peleburan dari teknologi media massa, atau broadcasting ya utamanya, dengan telematik ini yang menjadi media matik. Kalau dipetakan seperti ini. Jadi sebetulnya perkembangan teknologinya itu lebih duluan dari... Oke, jadi yang duluan mengalami konvergensi itu sebetulnya sektor telekomunikasi, bukan sektor media. Jadi kita bisa lihat awalnya telekomunikasi, komputer, dan penyiaran atau broadcasting, ya pesawat televisi, radio itu kan pisah sebetulnya ya, tidak jadi satu alatnya ya, secara teknologi pisah. Tapi telekomunikasi lalu dikembangkan, digabungkan dengan komputerisasi, sehingga menjadi telekomunikasi digital. Selanjutnya, kita masuk pada fase media matik, di mana telematik ini bergabung dengan media, menjadi media matik. Sebenarnya itu proses konvergensi teknologi komunikasi itu seperti itu. Nah, lalu salah seorang pemikir dari ilmu komunikasi, Itil de Solapol, ini dia sudah memprediksi sejak tahun 1800-an, 1980-an, maaf. Sejak 1980-an, dia sudah bisa memprediksi arah perkembangan teknologi komunikasi. Bahwa ke depan akan terjadi peleburan. Peleburan teknologi dari point-to-point communication dengan mass communication. Point-to-point communication itu adalah proses komunikasi antar individu dengan individu. Jadi seperti pos, teleponi, telegraf, itu kan dari satu individu ke individu yang lain. Tidak massa. Sementara kalau komunikasi massa, dari satu perusahaan kepada kelayak massa yang luas. Dulunya ini teknologi yang terpisah. Kalau kita mau point-to-point communication, kita pakai pos, telepon, telegraf. Tapi kalau kita mau melakukan mass communication, kita pakai radio, televisi, atau surat kabar. Tapi di era konvergensi nantinya, menurut Paul, dalam prediksinya dia akan terjadi peleburan ini. Dan itu yang mengejawantah pada gadget yang kita pegang saat ini. Jadi ini bukan, terutama untuk teman-teman yang millennial generation, ini bukan barang yang ajaib lagi. Kalian lahir, sudah ada teknologi ini. Anda merasa nothing so special. Tapi kita harus mencoba mengkaji apa dampaknya ini terhadap ilmu pengetahuan dan cara kita menjalankan bisnis di sektor media dan komunikasi. Nah, perkembangan teknologi tadi itu ternyata tidak sesederhana. Oke, teknologinya berubah. Tidak sesederhana itu. Ternyata perkembangan teknologi tadi, digitalisasi teknologi, digitalisasi telekomunikasi dan digitalisasi media tadi membawa dampak pada industrinya. Industri media dan industri telekomunikasi yang awalnya itu juga pisah. Kalau kita ngomong industri telekomunikasi, kita akan sebut Telkom Indonesia, Indosat, OREDU, Excelasiata, itu industri telekomunikasi. Lalu industri media kita akan bisa sebutkan misalnya Global Media.com, City Corpora, lalu Trans Corpora, atau Media Indonesia Group, Jawa Post Group, itu industri media. Dulunya terpisah dan sepertinya tidak ada keterhubungan sama sekali antara dua industri ini. Tapi ternyata perkembangan teknologinya melebur, maka industrinya pun terbawa melebur. Jadi model bisnisnya mengalami perubahan. Ini yang akan kita coba bahas kali ini. Nah, kalau kita mengutip dari akademisi bagaimana kita harus memahami konvergensi industri komunikasi ini, yang Witts mengatakan bahwa sebetulnya bukan hanya teknologi yang memungkinkan terjadinya konvergensi industri. Tapi ada tiga faktor, yaitu satu dari sisi teknologi memang terjadi perkembangan teknologi digital, manusia semakin mengembangkan network teknologi, internet itu kan sebenarnya teknologi untuk menghubungkan antara device. Jadi network teknologi berkembang. Tapi selain teknologi, sebetulnya ada aspek regulasi dan juga ada aspek preferensi dari user yang juga berubah, yang memungkinkan terjadinya konvergensi industri. Jadi teknologinya berubah, lalu regulasinya memungkinkan industri ini untuk melakukan manuver-manuver bisnis. Di sisi lain, masyarakat sendiri berubah, preferensi medianya berubah. Yang dulunya suka langganan koran atau beri koran di perempatan, suka nonton TV, sekarang berubah menjadi suka mengakses informasi lewat sosial media. Nah, perubahan-perubahan tiga aspek faktor inilah yang mendukung terjadinya konvergensi industri. Kalau digambarkan oleh WICS itu seperti ini, jadi konvergensi industri komunikasi itu terjadi karena teknologinya berubah, lalu regulasinya memungkinkan, jadi regulasinya itu tidak terlalu restriktif, tidak terlalu membatasi. Dari sisi habit masyarakat berubah, maka meleburlah ini telekomunikasi, media, dan information technology. Ini melebur menjadi industri mengalami peleburan. Apa sebetulnya yang terjadi ketika industri, media, telekomunikasi, internet, dan komputing tadi melebur? Apa sih sebetulnya yang terjadi di industrinya? Apa yang terjadi dengan model bisnisnya? Itu yang coba dijelaskan oleh Woods. Bahwa yang terjadi sebetulnya adalah breaking up and reconfiguration of business value chain. Ini bagaimana kita memahami, coba kita lihat di sini. Sebelum era konvergensi yang namanya sektor telekomunikasi, sektor information technology itu seperti industri komputer, industri komputer hardware maupun software, lalu ada industri media, lalu ada industri electronic commerce atau e-commerce. Ini jalan sendiri-sendiri. Industri telekomunikasi mereka sudah selama sekian dekade menawarkan layanan telekomunikasi, telepon kabel, telepon seluler, layanan network antar perusahaan itu mereka menyiapkan layanan-layanan seperti itu. Lalu ada information technology company, misalnya seperti perusahaan komputer Mac, lalu IBM, atau perusahaan HP seluler, atau perusahaan hardware seperti Microsoft. Itu semua ada di sini, di information technology, tapi mereka jalan sendiri-sendiri. Lalu ada industri media, stasiun radio, stasiun televisi, lalu industri media cetak, itu juga jalan sendiri. Artinya ketika misalnya gini, ketika industri media, anggaplah seperti trans, trans ingin membuat tayangan uji nyali, atau bukan empat mata, maka dia tidak membutuhkan dalam bisnis value chain-nya, dia tidak tergantung pada sektor telekomunikasi, tidak tergantung pada sektor information technology, tidak tergantung pada sektor e-commerce. Dia bisa sendiri melakukan content creation, content aggregation, sampai content distribution, dia bisa lakukan sendiri tanpa harus bekerja dengan perusahaan-perusahaan ini. Itu relatively lebih independen. Nah, ketika teknologi digital berkembang, teknologi internet berkembang, yang tercipta adalah rekonfigurasi dari bisnis value chain ini. Jadi, suatu layanan di era digital, anggaplah misalnya Anda menonton video YouTube. Satu tayangan video YouTube sampai bisa ditonton masyarakat, itu melibatkan kerja banyak perusahaan, yang memungkinkan sampai itu bisa ditonton oleh Anda, oleh saya. Misalnya kita nonton videonya Atta Halilintar. Maka, ada individu yang melakukan content creation, pembuatan content. Lalu, ada perusahaan yang dia menjadi content aggregation-nya, yang menyusun susunan acaranya seperti apa. Habis video Atta yang ini, lalu video yang mana kalau Anda menyalakan fitur otomatisasi di YouTube Anda, itu kan setelah Anda nonton satu video, akan berlanjut video berikutnya. Itu yang disebut dengan content service aggregation. Lalu, sampai itu bisa ditonton oleh masyarakat itu, nggak bisa hanya Atta sendiri. Host production yang Atta sendiri nggak bisa. Dibutuhkan perusahaan telekomunikasi yang menyediakan network internetnya. Setelah itu dibutuhkan, setelah ada network dibutuhkan YouTube sendiri sebagai penyedia aplikasi. Setelah itu dibutuhkan perusahaan yang menyediakan hardware-nya, entah itu laptop atau smartphone untuk Anda bisa mengakses video itu. Artinya, dalam satu proses penyiaran konten itu melibatkan kerja banyak pihak. Nah, dan ini merubah strategi bisnis dari industri-industri yang sudah ada ini. Misalnya telekomunikasi. Dulunya telekomunikasi itu tidak fokus pada pembuatan konten. Mereka fokusnya pokoknya nyapno jaringan, nyapno layanan, konduit istilahnya. Agar orang bisa ngomong sama orang yang berjauhan itu disiapno kabelnya. Jadi, mereka fokus pada konduitnya. Masalah pesan apa yang disampaikan itu bukan hukusan dia dan dia tidak menciptakan konten. Tapi di era digital, kita bisa melihat bagaimana telekomunikasi ini, dia mulai fokus pada produksi konten. Karena kondisinya memungkinkan dia untuk berperan di sana. Lalu, di sini media juga tetap melakukan produksi konten. Dan dia akhirnya bersaing dengan sektor telekomunikasi untuk proses produksi konten. Lalu, artinya terjadi persaingan silang, cross-industri, competition ini. Nah, ini yang dulunya tidak terjadi. Di era sebelum digitalisasi. Dulunya ya telekomunikasi ya bersaing dengan sesama perusahaan telekomunikasi. Media bersaing dengan sesama perusahaan media. Nah, ini yang harus merubah secara berpikir kita sebagai akademisi kalau melihat landscape yang sekarang. Jadi, persaingan itu sudah lagi tidak dibatasi sektornya. Oh, ini sektor telko, ini media, itu sudah tidak begitu. Tapi sudah bersaing ya. Bahkan information technology company seperti Microsoft ya, seperti pembuat software di Google ya. Mereka sudah menjadi pesaing juga. Ini untuk telekomunikasi, untuk menjadi pesaing untuk industri media. Jadi, persaingannya menjadi cross-industri sektor. Nah, ini yang digarisbawahi oleh Wits ya. Bahwa, this value chain reconfiguration made visible and indeed triggered vertical or cross-industri integration. Jadi, kalau dulu kita fokus pada, wah ini ada pemusatan kepemilikan sasin televisi, wah ini ada pemusatan kepemilikan radio, pemusatan kepemilikan media cetak gitu ya. Itu sudah kemarin seperti itu ya. Sekarang kita harus melihat cross-industri integration. Ini kok tiba-tiba telkom mengakui sisi perusahaan media. Iya, oh ini kok jadi tiba-tiba ada Tokopedia dicaplok oleh Google ya. Kemarin saya baca beritanya. Jadi, semakin ini, silang ya. Kompetisi dan integrasinya itu saling silang. Nah, ini yang harus menjadi perhatian akademisi komunikasi. Nah, itulah tadi yang saya kritik ya. Jadi, kita, kecenderungan kita ya. Kita itu dalam artian akademisi komunikasi. Selama ini itu, kita fokus, kalau kita bicara ownership di sektor komunikasi, kita memang sangat berat pada ownership di sektor media. Jadi, banyak studi dilakukan untuk memetakan itu. Misalnya, studi dari Pak Nugroho, Pak Yanwar Nugroho, Putri et al. Dan juga studinya Ibu Merlin Nalim. Ini dia memetakan sejumlah perusahaan media yang mendominasi bisnis media di Indonesia. Saya tidak bilang ini salah, tapi kalau kita hanya memfokuskan pada memetakan ini, maka kita mengabaikan fenomena yang cukup besar di samping ini. Nah, yang saya sampaikan dalam riset saya itu adalah saatnya akademisi komunikasi itu juga concern pada sektor telekomunikasi. Karena sekarang model bisnisnya sudah sangat berubah. Sektor telekomunikasi masuk ke bisnis media, bisnis media pun masuk ke sektor telekomunikasi. Ini pemetaan tahun 2014 saat saya mengerjakan tesis doktoral saya. Pas sampai tahun 2014, di Indonesia kita masih punya Telkomsel, Ekselasiata, Indosatri, Bakri Telekom, sama Smartrend. Sampai tahun 2014. Setelah itu BITEL dan Smartrend habis. Karena mereka ini CDMA dan CDMA ditutup oleh pemerintah, oleh Pominfo. Layanan teknologi itu tidak diizinkan. Teknologi CDMA tidak diizinkan, sehingga yang bertahan hanya GSM di sini. Nah, dulu tahun 2014-an, ini core bisnisnya dari industri telekomunikasi ini adalah ini. Fix Telepony, menawarkan telepon kabel. Ini pemain utamanya adalah Telkom Indonesia dan BITEL. Waktu itu BITEL punya ESEA, ESEA yang telpon rumah itu ada. Jadi yang telponnya stay di rumah, jadi tidak mobile seperti HP. Jadi Fix Telepony itu adalah telepon yang tidak bisa kita bawa-bawa, tidak portable. Bisa kabel, bisa tanpa kabel, tapi dia stay di rumah. Karena biasanya gadgetnya cukup besar. Lalu ada mobile telepon. Industri telekomunikasi juga menyediakan layanan mobile teleponi, HP, layanan GSM. Lalu ada data and internet connection, network and interconnection. Biasanya kalau yang network and interconnection ini untuk company to company service, bukan untuk individual consumer service. Nanti akan kita lihat bagaimana perubahan model bisnisnya. Bahwa ini bukan lagi aktivitas telekomunikasi tidak hanya melulu di sini sekarang. Ini perlu membuat kita merombak cara kita memetakan landscape industri media dan telekomunikasi di Indonesia. Misalnya ini saja, tahun 2011. Ini kita coba merumut dari yang terjadi dulu, sampai sekarang bagaimana perubahan model bisnisnya. Yang terjadi mulai tahun 2011-an. Kalau kita coba lacak penjualan Detikkom. Detikkom waktu itu menjadi perusahaan news portal, perusahaan berita online yang paling leading, paling dominan di Indonesia hingga pada waktu itu, tahun 2011. Jadi dia yang paling dominan. Tetapi pada waktu itu oleh pemiliknya memang dijual, ditawarkan untuk dijual. Dan menariknya, yang ini saya garis bawah di sini adalah perusahaan-perusahaan yang bersaing untuk membeli Detikkom. Kalau Transkop ingin membeli Detikkom, saya enggak heran orang sesama perusahaan media. Tapi menjadi unik ketika kita melihat Telkomsel juga ada dalam proses bidding itu, proses penawaran Detikkom. Padahal kita tahu Telkomsel itu core bisnisnya menawarkan layanan mobile teleponi. Kenapa yang Telkomsel kok tertarik kesana? Ini sudah menunjukkan gejala cross-industry acquisition. Jadi, akuisisi lintas industri itu sudah mulai diterapkan oleh pelaku bisnis. Tapi pada waktu itu akhirnya memenangkan adalah trans-corporation, lalu dibeli 100% sahamnya, dan para petinggi Detikkom masuk menjadi petinggi di trans-corporation. Jadi ini yang kita sebut dengan cross-industry acquisition, akuisisi lintas industri. Nah, menarik juga tahun, ini tahun 2013 ya. Pada waktu itu terjadi, Telkom Indonesia sebetulnya sudah sejak lama itu berusaha untuk menjadi konten provider. Dia membuat layanan TV berbayar yang namanya Telkom Vision pada waktu itu. Sejak tahun 1997 didirikan, tapi akhirnya tahun 2013 coba dijual. Kenapa? Karena Telkom Indonesia merasa rugi terus. Dia terus merugi dengan Telkom Vision. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kenapa Telkom Indonesia merugi, karena di antara semua lini bisnisnya Telkom Indonesia, dia tidak punya divisi untuk konten production. Tidak punya divisi yang memproduksi konten untuk televisinya Telkom Indonesia. Jadi, Telkom Indonesia akan sangat tergantung pada konten provider, perusahaan-perusahaan konten untuk mensuplai dia dengan tayangan televisi. Pada waktu itu kan belum seperti sekarang. Banyak YouTuber, konten creator, superlisahaan itu belum ya. Tahun 2013 belum sebanyak itu. Ketika ditawarkan ini Telkom Vision ini oleh Telkom Indonesia, yang akhirnya memenangkan pembelian itu adalah Citir Corporal. Jadi, kita bisa lihat bagaimana yang terjadi, tapi bukan pembelian 100%. Citir Corporal hanya membeli 80% sahamnya Telkom Vision. Telkom Vision, sehingga namanya lalu dibangkiri TransVision. Dan itu adalah strategi yang cukup menarik. Dari Gaurul Tanjung, dia bilang bahwa yang terjadi akhirnya adalah kemitraan. Bahwa Telkom akan tetap bertindak sebagai penyedia infrastruktur, infrastruktur penyiaran TV berbayarnya, sedangkan Citir Corporal akan sebagai penyedia konten. Nah, inilah bentuk kerjasama di era konvergensi yang unik. Oh, antara perusahaan media dengan perusahaan telekomunikasi. Jadi, mereka selain bersaing juga bisa berpartner. Jadi, tinggal perusahaan mana yang cepat melihat peluang-peluang ini. Nah, Citicorp memang dia punya kekuatan pada sisi konten production. Kita bisa lihat ini stasiun televisinya sampai kayak jamur merang gini, kalau saya petakan ya. Jadi, saya memetakan anak-anak usaha dari Citicorp, Telkom Indonesia itu kalau dipetakan, stasiun televisinya itu sebanyak ini ya, di Citicorp, jadi dia punya supply konten yang banyak, kalau bisa dibilang begitu, sehingga dia siap men-supply kontennya Telkom Vision, sementara Telkom Indonesia akan tetap mengelola infrastruktur televisi kabelnya. Karena televisi kabel kan infrastrukturnya beda dengan televisi FTA atau free-to-air yang selama ini dimiliki Citicorp. Nah, ini yang kita sebut sebagai cost industry acquisition, melibatkan industri media dan telekomunikasi. Sekali lagi, saya mencoba merumur dari tahun kemarin gitu ya, 2011 sampai dari ini, kan 2013. Nah, hal unik lagi yang terjadi adalah bagaimana Telko, perusahaan telekomunikasi itu, dia mulai bertransformasi menjadi konten provider gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat kasusnya Uzone ID. Mungkin di antara teman-teman milenial ada yang mengakses ini ya. Uzone ID ini adalah portal informasi atau portal berita milik Telkom Indonesia. Memang Telkom Indonesia merasa berat menjalankan bisnis televisi, sekali lagi karena produksi audiovisual itu kan nggak seringan produksi konten online seperti ini ya, konten apa, berita online tertulis seperti ini ya, kalau produksi televisi, produksi audiovisual untuk televisi itu kan lebih membutuhkan sumber daya manusia dan biaya ya. Nah, itu memang mereka tidak sanggup, tapi untuk Uzone ID yang sifatnya seperti detik ya ini ya, seperti portal berita gitu, ternyata Telkom Indonesia cukup bisa gitu ya. Bahkan, coba Anda cek di Alexa itu ya, dia setiap tahun naik itu rankingnya dia. Bahkan pernah dia itu rankingnya sebagai situs yang paling dikunjungi di Indonesia itu di atasnya Jawa Post Network. Padahal Jawa Post itu pemain lama di dalam industri berita, industri news gitu ya, tapi bisa disalip oleh Uzone ID. Tapi itu setiap saat bisa, ini kan kalau Alexa itu kan setiap hari ya diupdate, jadi bisa naik turun-naik turun. Tapi sekarang dia sudah ranking 41 yang paling diakses di Indonesia. Nah, menariknya kalau kita lihat salah satu strateginya Uzone ID itu adalah, kalau kalian mengakses beritanya Uzone ID, maka setiap ada hitungannya ya, jadi setiap detiknya itu nanti akan dihitung sebagai, Anda akan dapat poin dan poin itu bisa Anda tukarkan dengan pulsa. Ini utamanya kalau Anda juga menggunakan Telkomsel. Jadi bagaimana bisnis news portalnya, Telkom Indonesia itu disupport oleh bisnis mobile telecommunicationnya yang juga dipunya oleh Telkom Indonesia. Ini model apa, model bisnis yang baru ya, yang melibatkan lintas sektor tadi. Lalu strategi, ini yang lain lagi, strategi bisnis lain yang perlu kita cermati di era digital ini adalah triple player. Triple player itu adalah bundling of communication services. Jadi dibundle menjadi satu produk. Dikatakan triple play karena biasanya dalam satu layanan itu, dalam satu brand yang dijual kepada masyarakat itu, itu sudah melibuti layanan telepon, layanan televisi kabel, dan juga layanan akses internet. Biasanya tiga itu. Tapi kalau ditambah layanan keempat, misalnya kalau keempat itu home automatization, itu menjadi quad play. Atau bisa jadi multiple play, kalau ini benar-benar dibundlingnya dengan banyak. Jadi ini menjadi perhatian para akademisi, terutama yang concern dengan kompetisi, bagaimana dampak triple player terhadap kompetisi di sektor media dan telekomunikasi. Mungkin untuk lebih mudahnya Anda relate dengan apa yang saya sampaikan, mungkin saya yakin teman-teman tahu ya, Indihome ini adalah contoh triple player di Indonesia. Dan di Indonesia memang hanya dua, dua perusahaan yang saat ini bisa melakukan triple player strategi, yaitu Telkom Indonesia melalui Indihome dan MNC melalui MNC Play. Jadi kalau kita memakai layanan ini, maka otomatis kita dapat layanan telepon kabel, layanan TV kabel, dan layanan akses internet unlimited di rumah. Kalau MNC Play, setahu saya malah dia juga memberikan layanan home automatization. Jadi, CCTV itu semuanya juga sudah terbandel di sini. Kenapa masalahnya dengan triple player? Kenapa kita harus concern sebagai akademisi? Praktik triple player bisa menimbulkan masalah kompetisi jika strategi ini dilakukan oleh incumbent atau pemain yang sudah besar di market itu. Jadi kalau di market itu ada pemain dominan dan dia menerapkan ini, apalagi ini sudah oligopolistik market, maka ini akan dampaknya cukup signifikan terhadap persaingan. Dan kalau kita lihat bicara Telkom Indonesia, sebenarnya Telkom Indonesia itu kita tahu dia adalah dia pemain dominan, dia mendominasi fixed wireline teleponi, telepon kabel, telepon rumah. Selama ini kan menyediakan memang Telkom. Sudah sekian tahun Telkom itu monopoli layanan tersebut, baru tahun 1990-an diizinkan operator-operator lain muncul. Tapi saat itu Telkom Indonesia sudah dominan, sudah menjadi penguasa bisnis fixed wireline ini. Jadi ini studi dari Teranggana dan F&D menyebutkan bahwa 99% jaringan telepon kabel di Indonesia itu dari Telkom Indonesia. Nah, kalau jaringan ini dia sudah mendominasi 99% ini, lalu dia bandel ini dengan layanan televisi kabelnya, dia bandel dengan layanan internet, maka ini dampaknya akan pada pemain kecil. Misalnya ada perusahaan yang dia menawarkan hanya layanan akses internet, seperti Marepublik atau apa, dia akan sulit bersaing dengan pemain yang sudah cukup besar seperti ini. Dan pada waktu itu memang menimbulkan masalah. Jadi, coba Anda lacak berita tahun 2017-an. Ini kasusnya ketika dilaporkan oleh masyarakat, ketika mereka sudah terlanjur memakai Indie Home, lalu mereka mau stop layanan Indie Home yang video, karena misalnya, aku kok nggak pernah nonton ini ya TV kabelnya, tapi tetap bayar. Terus daripada gitu, saya tetap pakai telepon rumahnya saja sama internet. Ini biasanya terjadi pada UMKM. Mereka pakai telepon rumah itu kan perlu ya untuk bisnis, kalau mereka punya UMKM. Nah, ternyata mereka setelah dari telepon biasa, mereka upgrade jadi Indie Home, mau dibalikkan ke biasa lagi tidak bisa. Jadi, Indie Home mengatakan pada waktu itu, boleh Anda unsubscribe yang TV kabel, tapi sekalian telepon rumahnya kami cabut. Nah, ini akhirnya menimbulkan pemaksaan kepada konsumen. Mereka, loh, telepon ini sudah telepon usaha saya, sudah bertahun-tahun saya punya nomor ini itu penting buat mereka ya. Nomor telepon itu nggak sesederhana itu ganti-ganti nomor ya. Kalau kita bukan bisnismen, ganti-ganti nomor nggak masalah. Tapi untuk bisnismen, ganti nomor itu sesuatu yang serius ya. Jadi, apalagi telepon perusahaan. Nah, ini akhirnya menimbulkan konsen KPPU ya, terhadap praktek bundlingnya dari Indie Home. Dan padahal ini bukan terjadi tahun 2017, ini sudah terjadi sejak tahun 2014-an pada waktu itu. Coba Anda cek beritanya ya. Jadi, KPPU baru menyikap itu tahun 2017. Lalu praktek... numpang di tiang Telkom. Nah, ini menjadi konsen persaingan di era digital ya. Lalu, tentu kita tahu sekarang bermunculan ya, OTT player ya, yang ini juga mempengaruhi, berubah ini model persaingannya, nggak hanya di dalam negeri, antar perusahaan media, antar perusahaan telekomunikasi di dalam negeri, persaingannya menjadi sangat multinasional seperti ini. Nah, yang mungkin yang saya garis bawahi adalah bagaimana persaingan ini akhirnya membawa praktek-praktek seperti ini. Bagaimana Telkom memblokir Netflix. Nah, ini kalau dari perspektif kompetisi bagaimana ini ya. Karena ternyata Telkom bukan lagi penyedia network saja, dia juga content provider. Nah, yang sekarang yang baru nanti mungkin akan dibahas lebih detail oleh Pak Bintang ya, adalah big digital platform. Yang model... model... apa... konglomerasi bukan perusahaannya yang membesar, tapi dalam satu aplikasi layanannya menjadi sangat beragam. Nah, ini oleh para akademisi dikenal sebagai big digital platform atau super platform dan mulai menimbulkan concern ini dampaknya nanti bagaimana pada aplikasi-aplikasi kecil yang akan misalnya startup baru gitu ya, kalau sudah ada satu pemain yang cukup dominan seperti ini. Intinya, di era industrial convergence, peran competition authority atau KPPU ya, kalau di Indonesia itu akan menjadi semakin dominan. KPPU perlu lebih peka-peka-peka. Ini dampaknya apa? Praktik bisnis baru ini terhadap kompetisi ya. Jangan sampai membuat pemain besar terlalu dominan, sehingga pemain kecil tidak bisa masuk, tidak bisa bertahan. Saya rasa itu yang saya sampaikan, mohon maaf kalau terlalu panjang, mohon maaf Pak Bintang, terlalu panjang. Saya akhiri presentasi saya, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya-tanya. Terima kasih telah menonton!